Banyak orang memandang salah satu unsur pokok bisnis adalah pemanfaatan peluang. Ini benar. Boleh dikatakan, bisnis adalah upaya memaksimalkan untung dari penciptaan nilai tambah. Upaya menciptakan nilai tambah bisa berasal dari pengolahan, pengangkutan, ataupun penyimpanan. Nilai tambah dari penyimpanan berasal dari disparitas harga antara off-season dan big-season, baik yang priodik sifatnya atau yang tanpa prediksi. Kuncinya adalah menjual di saat permintaan besar dan penawaran terbatas. Pada saat itulah harga mencapai titik tertingginya. Tetapi bisnis juga harus punya etika. Tidak semua kondisi off-season boleh dieksploitasi demi memaksimalkan profit. Adalah sejahat-jahatnya pebisnis yang memaksimalkan untung dari kondisi kelangkaan yang mengancam hajat hidup orang banyak. Bahkan, bukan cuma persoalan etika bisnis. Upaya memaksimalkan profit dengan memanfaatkan kelangkaan tergolong pidana untuk barang-barang tertentu. Yang paling jama adalah pangan pokok dan bahan bakar minyak. Sudah banyak kejadian. Pelaku penimbunan pangan pokok dan strategis seperti beras dan daging sapi pun penimbun BBM. Berurusan dengan pengadilan dan berakhir di penjara. Setelah Presiden Jokowi mengumumkan dua warga depok positif terjangkit COVID-19, coronavirus yang berevolusi, masyarakat panik. Aksi borong masker dan larutan pencuci tangan berkandungan alkohol terjadi di sejumlah kota. Dampaknya, harga dua jenis barang ini melonjak tajam. Di Jakarta, sudah tiga minggu terakhir harga sekotak masker berisi 50 lembar yang normalnya Rp20.000 hingga Rp25.000, melonjak menjadi Rp300.000. Para pedagangnya beralasan permintaan membludak sementara mereka tidak mendapat pasokan baru dan harga dari distributor naik. Pada di hari Presiden umumkan dua penderita positif COVID-19, harga masker merek 3M jenis-jenis N95-8515 naik lagi menjadi Rp1,1 juta per kotak. Ini harga yang tidak bisa ditolerir. Aksi ambil untung seperti ini tentu tidak aktis. Bahkan ada pula potensi konsekuensi pidana dibaliknya yang menyasar perilaku penimbunan dengan tujuan mendongkrak harga. Kita patut mengapresiasi respon cepat Polri, sekalipun baru statement yang menyatakan akan memantau tindak penimbunan masker dan hand sanitizer dengan motif dan ambil untung dari lonjakan harga. Hal itu yang dikatakan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra. Sayangnya, pernyataan Kombes Asep berpotensi jadi gertak sambal belaka. Bukan karena polisi tidak serius, tapi karena ada celah hukum yang membuat pelaku penimbunan masker dan hand sanitizer tidak bisa diseret ke penjara. Masker dan hand sanitizer merupakan dua jenis barang yang tidak disebutkan dan tidak memenuhi kriteria jenis barang yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 7 2014 tentang perdagangan dan Perpres No. 71 tahun 2015. Konsekuensinya, hemat saya, dua produk hukum ini tidak bisa dipakai begitu saja untuk menyeret para pelaku penimbunan masker dan hand sanitizer ke penjara. Dampak lanjutnya, para pelaku tidak akan takut untuk terus melakukan aksi penimbunan. Menyadari pentingnya menjaga ketersediaan masker dan hand sanitizer di pasar Perlu kiranya, Presiden segera menerbitkan perpes baru yang secara tegas menyatakan bahwa masker dan hand sanitizer serta produk lain yang terkait pencegahan penularan virus corona sebagai barang penting yang aksi penimbunan terhadapnya berkonsekuensi pidana. Undang-Undang No. 7 2014 memang menyebutkan Pasal 25 Barang kebutuhan pokok dan barang penting ditetapkan dengan peraturan Presiden. Semoga istana bertindak cepat merespon ini. Pemerintah yang responsif membaca persoalan dan menerbitkan kebijakan-kebijakan darurat yang tepat sasaran akan membantu mengurangi kepanikan masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.